Halo guys, balik lagi ke channel gue KS Nah, pada video kali ini gue mau share build dari RK Spear Ini juga build yang cukup banyak ditanya sama orang-orang Yaitu build RK Spear Karena udah terbukti untuk di PVE RK Spear ini bener-bener damage-nya gede banget ya Gacor banget lah damage-nya Nah, sebelum mulai videonya, gue mau cerita dulu kalian Kalau kalian mau top up, kalian langsung aja cek ke website toko WendyGG ya guys Karena disini harganya murah banget Dan disini ada, kalian bisa join jadi reseller ya Harganya cuma Rp100.000 dan ini untuk selamanya ya Apa keuntungannya? Kalian bisa dapetin harga yang jauh lebih murah ya Contohnya disini Disini ada daftar harga, ini kita cari Ragnarok Origin Nah, kita lihat yang package Nah, kalian lihat disini udah ada harga-harganya ya Contohnya yang $10 nih Kalau kalian beli ini Kalau kalian beli langsung, itu harganya Rp127.000 Nah, kalau kalian beli harga reseller tuh harganya lebih murah ya Jadi, makin banyak kalian beli tuh harganya makin jauh lebih murah gitu Jadi, yang gak ada rugi juga nih Kalau misalnya kalian jadi reseller di toko WendyGG Kalian bisa pakai atau bisa jual lagi ke orang lain gitu guys Oke, jadi kalau kalian mau top up, jangan lupa top up-nya di toko WendyGG Karena prosesnya juga cepet banget gitu Nah, lanjut lagi untuk build Rkaspir Kita mulai dari status ya Untuk statusnya, gue pakainya kayak gini Mungkin kalian bisa sesuaiin aja Agi kalian kalau udah 500% Kalian bisa full-in ke luck ya Jadi, STR, full luck Terus sisanya ke agi Kalau misalnya cukup gitu Terus kalau misalnya udah lebih lagi ya Kalian bisa taruh di dex kan lumayan nih Nambah melee based physical attack Jadi, ya lumayan buat tambah-tambahan damage Atau mau lebih tebal, tambahin ke fit juga boleh gitu Nah, terus equip ya Untuk equip Pakai Seperti ini Weapon-nya pakai yang lanes Karena dia untuk Mau main Tipe crit Harus pakai yang lanes ini ya Dan dia namain Dia namain Damage Rain of Spear juga Pakai crit juga Terus untuk bajunya Sekarang gue makanya yang King of Lesson Man Gue udah coba beberapa Antara ini Tear Head of Mother Magic Sama Charles Tune Kalau di gue Lebih gede Paling gede di sini Di armor ini Cuma Ini berbeda ya Ini berbeda kasusnya Di tiap char Setau gue Jadi kalian bisa coba sendiri Di char kalian Kalian tes-tes sendiri Gede yang mana Kalau untuk di char yang ini Gue pakenya yang ini King of Lesson Man Oke Nah, untuk Acessory Sudah pasti Yang pakai 115 Pakai yang Pan of Chaos Untuk kostum Di sini gue masih Banyak pakai kostum Christmas ya Ini masih pakai Christmas Christmas Ini pakai Masker Masih Ini pakai yang Christmas juga Yang nambahin Critical Dan bajunya Juga masih Baju yang Christmas Kalau untuk di Modewear Yang sebenarnya Bisa diganti sih Untuk di modewear Kalau kalian punya Pakai yang ini Buat MVP-an Juga bagus Atau mungkin Kalian bisa pakai ini Untuk lawan Small enemies Contohnya kayak Juppe ya Ini juga bisa Nah, selanjutnya Untuk kartu ya Untuk kartu Sudah pasti Di weapon tuh Pakai Senjata Size Elemen Atau race Gitu-gitu Untuk di baju Biasanya Baju gue pakai Piki Buat PVA Isi di sepatu Kalian bisa bebas Mau pakai yang mana Aja sih Gak ada masalah Acessories Disini Gue pakai Orkacar Pakai Aether Orkacar Ini sebenarnya Wajib ya Ini wajib banget Karena setiap kalian Critical Ini bakal keluar Jadi Kalau bisa Kalian harus punya Ini lah Seenggaknya Polosan pun Gak apa-apa Gitu Terus Kartu-kartu yang lain Gue pakai Kartu-kartu yang Ngeproc Ngeproc skill ya Ini bisa Gue ganti Mau gue ganti Ini juga bisa Gitu Pokoknya kartu yang Ngeluarin skill-skill Gitu lah Dukti kepala Gue masih pakai Krem Ini goblin Tergantung size Kalian mau Lawan monster apa Angeling Deviling Ya dan Sisanya sama lah Gitu Kemudian untuk Enchant-nya Enchant Udah pasti PVA Disini Physical attack Superior physical attack Cari bawahnya Str Physical attack Semuanya juga gitu Atau Kalau kalian kurang crit Mau cari luck Juga boleh Disini juga pakai PVA Disini pakai PVA Senjatanya udah pasti Pakai crit Bawahnya cari Str Atau physical attack Disini Bebas lah Disini armor Disini bebas Kalau buat PVA Bebas Disini Pakai crit juga Bawahnya Ya bisa Bisa kalian cari Physical attack Physical attack Persen Atau crit Kalau kurang crit Itu bisa Disini juga Sama Disini Physical attack Str Physical attack Disini juga sama Physical attack Superior Terus bawahnya Str Kalau nggak Physical attack Nah untuk Verus Untuk Verus Disini Gue pakai Mana Langer Reversal Down Disorder Terus ini pakai Ada aftershock Buat critical Defense Empowerment Juga Buat namain Buff Dari Aura Blade Ini gue pakai Core Overlord Sama Furious Attack Buat Damage Berserknya Jadi lebih Gede Ada tambahan Crit Damage Juga Jadi Lumayan lah Bagus Untuk Sigil Untuk Sigil Gue Pakai Kayak Gini Gue Nggak Pakai Sigil Darah Ini Udah Impel Kalau kalian Impel Bagus Ini Gue Pakai Cosmic Ini Pakai Berserk Berserk Udah Level 2 Berserk Level 2 Bagus Disini Terus Gue Pakai Meteor Level 3 Kalau kalian Nggak Punya Kalian Bisa Ganti Starfall Starfall Kalau Nggak Ini Juga Masih Oke Blood Lash Kalau Kalian Ada Place Pakai Blood Lash Bagus Bagus Terus Sisanya Kurang Lebih Kayak Gitu Satu Lagi Kalian Bisa Memak Pakai Shield Darah Juga Boleh Bebas Untuk Senjata Masih Aura Enchantment Karena Kita Pakai Aura Blade Untuk Nebula Path Disini Masih Sama Kayak Mau Tipe Apapun Sword Ini Masih Sama Ini Gue Udah Pernas Share Sebelumnya Disini Pakai Runespear Udah Pasti Ya Pakai Runespear Terus Di Nexus Di Nexus Disini Gue Bullet Full PvP Jadi Gue Nggak Ada Nexus Khususus Buat PvE Tapi Kalau Kalian Mau Fokus Ke PvE Kalian Bisa Cari Stat Crit Atau Crit Damage Atau Melee Damage Untuk Di Nexus Nexus Nah Untuk Talentnya Ini yang cukup Rumit Karena Kalian Perlu Perfect 55 nya Buat Buat 5 Jadi Kalian Butuh Fire Fire Spear Wind Cutter Rain Of Spear Dragon Halling Ini 55 nya Semua Buat Spear Jadi Seperti Inilah Kalian Perlu 5 Skill Talent Seperti Ini Oke Kita Bahas ke Build Skill Untuk Build Skill Yang First Yang First Job Gue ambil Kayak Gini Base 10 Gue ambil Magnum Break Fatal Blow Sisanya Ya Increase Ini Shot Mastery Kita Kagak Pake Terus Disini Udah Pasti Riding Ambil Bawahnya Spear Mastery Pierce Sisanya Kalian Masukin Mentokin Oh Ambil Charge Attack Juga Satu Sisanya Mentokin Lion Rama Major Tenacity Disini Disini Kalian Cuma Cukup Ambil Join Beat Sampai Mentok Attention Relax Berserk Sama Crashing Spiral 5 Kalau Gak Salah Dia Buat Sherat Ambil Ini Jadi Sisanya Bebas Nah Terus Di RK Dragon Training Fire Breath Water 3 Kayak Biasa Huling 5 Dragon Chion Full Throttle Ini Skill Spear Ambil Semua Mentok Maroon Ambil Semua Mentok Oke Udah Gitu Skillnya Dan Untuk Settingannya Di Auto Gue Gini Eh Ini Yang Manual Gue Gini Run Kuning Gue Taruh Depan Karena Ini Gue Pake Manual Terus Auto Settingnya Kayak Gini Kenapa Auto Settingnya Kayak Gini Karena Dari Nexus Yang Tadi Dari Nexus Yang Nah Ini Dragon Halling Increase The Damage Of Your Phantom Trust Hunter Spear Dan Rear Of Spear By 100% For 5 Second Jadi Gue Atur Auto Kayak Gini Supaya Dia Ngeluarin Sorry Jadi Gue Atur Auto Kayak Gini Supaya Dia Ngeluarin Dragon Halling Dulu Baru Maka Skill Rain Of Spear Jadi Dia Dapet Tambahan Damage 100% Tadi Gitu Makanya Gue Susun Auto Gini Ini Kalau Kalian Mau Lawan MVP Yang Api Ini Masukin Air Sisanya Masukin Fire Soalnya Fire Kita Punya Nexus Kita Punya Nexus Yang Fire Berarti Ini Eh Sorry Ini Nah Dia Increase Damage Overtime 1000% Jadi Selain Lawan MVP Fire Kalian Full Pakai Fire Kalau Lawan Fire Ya Ganti Ke Water Gitu Untuk Auto Gini Gue Begini Sih Udah Aman Sisanya Manual Bersak Sama Rune Nah Untuk Auto Gimana Gue Bakal Kasih Unjuk Gimana Kalau Misalnya Gue Gia MVP Ini Kita Contoh Jalak Brood Sama Earth Gue Ganti Kartu Ke Brood Last Brood Terus Gue Pakai Elemen Api Nah Ini Gue Akan Fullin Dulu Buat Dragon Xion Setiap Kalian Tusuk Ini Cooldown Dragon Drone Drone Halling Berkurang Jadi kurang Lebih Mainnya Gini Auto Buff Ini 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 Nah Di situ Kalian tinggal Tinggalin Auto Aja Dia Maka Drone Halling Dulu Baru Ren Spear Lagi Nah Kurang Lebih Mainnya Gitu Ya Semuanya Kadang-kadang Dia Suka Maka Line Of Spear Dulu Tetap Itu Kalian Sesuai Aja Gitu Nah Kalau Udah Berubah Lagi Dia Langsung Lagi Lihat Damagenya Gede Banget Gitu Kalau Spear Tuh Nah Kalau Kayak Gini Nah Autonya Lancar Ya Sampai Sejauh Ini Nah Ini Kalau Kalian Kayak Gini Udah Bisa Pake Bersek Lagi Tunggu Dragon Sion Nyala Tunggu Dragon Sion Nyala Nah Kalau Udah Full Naganya Pake Tar Dragon Sion Nyala Nah Baru Dia Demeknya Gede Lagi Udah Tinggal Gitu Aja Main Kalau Mau Pake Spear Oke Jadi Itu Dia Gue Rasa Autonya Simple Ya Gak Perlu Gimana Gimana Jadi Segitu Aja Build Dari Arka Spear Ini Kalau Ada Yang Kurang Kalian Bisa Tulis Di Kolom Komentar Gue Bakal Kasih Tahu Kurangnya Dimana Maksudnya Gue Jelasinnya Kurang Di Bagian Apa Soalnya Gue Kadang Suka Lupa Gitu Tapi Untuk Sekarang Videonya Sampai Sini Aja Semoga Ngebantu Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bye Bye